Assalamualaikum, Sobat Fubalium Nathit, ringan amatiran ala gue, ada beberapa hal yang ingin gue angkat ya di video kali ini, dibahas secara ringan amatiran Sumbernya gue ambil dari Live Here We Go, ini mengutip beberapa pernyataan dari Eric Terhah Terkait dengan situasi 3 pemain dan 1 update informasi nanti ya terkait dengan pemain lainnya juga Jadi ada 4 nama yang akan gue singgung di video kali ini, pertama adalah komentar Eric Tenhah terkait dengan Marcus Rashford Disebutkan kalau cederanya tidak terlalu banyak dan dia akan siap segera, kita akan memberikan dukungan sekali lagi Dan dia ini sebenarnya sangat mampu untuk mencetak banyak gol, bahkan lebih dari 30 ya Artinya memang Eric Tenhah ini memberikan dukungan, dia juga sangat yakin Marcus Rashford ini bisa berkembang secara teknis dan juga secara kontribusi terkait dengan gol Dimana musim lalu ini tidak bagus ya bagaimana Marcus Rashford mengalami musim yang sulit Tapi jika dibandingkan dengan 2 musim yang lalu, Marcus Rashford tampil luar biasa, 30 gol di 1 musim Ini merupakan pencapaian menurut gue yang sangat fantastis dan sayangnya ya Ini sering dipandang sebelah mata atau bahkan dilupakan oleh banyak fans Jadi hanya melihat oke, apa yang terjadi musim lalu ini tidak bagus, maka Marcus Rashford dijual ya kan Ataupun dibuang bahkan Menurut gue ya dia tetap memiliki potensi, sempat dibahas ya kan ada kemungkinan dia ini akan pergi Tapi situasi itu pun juga tidak mudah karena ada 2 hal Nomor 1, Manchester United pastinya akan memasang harga mahal Nomor 2, gaji dari Marcus Rashford saat ini pun juga sangat tinggi Sehingga ini akan memberikan tantangan bagi klub yang ingin mengambil Marcus Rashford TG misalnya sempat dikait-kaitkan tapi tidak pernah ada tawaran konkret Karena 2 situasi tadi yang gue sebutkan ini bukan hal mudah untuk dilakukan ya Artinya transfer dengan harga tinggi dan juga gaji dengan angka yang juga cukup tinggi Untuk pemain yang musim lalu tidak tampil maksimal Nah ini akan menjadi tantangan bagi tim kepelatihan Eric Ten Hag Terutama tim kepelatihan yang baru Ada Rene Hake, ada Ruth Valistroy Nah nama terakhir ini menurut gue akan memiliki fungsi yang besar Di perkembangan dari Marcus Rashford Ya murni karena memang Ruth Valistroy nampaknya akan banyak berperan di situasi Atau khusus untuk penyerang dari Manchester United Dimana ini akan menjadi sektor dari Marcus Rashford tentu saja ya Apakah itu bermain di sayap kiri maupun juga di lini depan Nah penampilan Marcus Rashford sendiri di preseason kali ini Masih belum mengesankan ataupun terlalu mengesankan Tapi jika misalnya dibandingkan dengan Ahmad Diallo ya Yang memang luar biasa Tapi gue melihat secara ringan amatiran Ada perkembangan yang mungkin pelan Ataupun sedikit-sedikit dari seorang Marcus Rashford Dia percaya diri Dia tetap memiliki apa yang namanya Kemampuan untuk penetrasi yang selalu ingin ditunjukkan Dan menurut gue nampaknya ini yang akan diandalkan oleh Marcus Rashford Sekaligus juga mungkin akan diinstruksikan oleh tim kepelatihan dari Eric Terhah Dua musim lalu Marcus Rashford memiliki daya dribbling Juga daya masuk ketika dia melakukan infiltrasi misalnya Ke daerah pertahanan lawan ini bisa dilakukan dengan bagus Dengan bahaya bahkan peluang ataupun juga gol Sering tercipta dari kaki Marcus Rashford Dan menurut gue kalau rasa percaya diri dia Rasa apa ya namanya Kalau dia tetap happy Ini penting karena ketika dia merasa terbebani Dia merasa tertekan Gue menilai Marcus Rashford ini bukan seorang pemain yang memiliki karakter yang besar Sehingga beban-beban ataupun tekanan-tekanan ini Akan memberikan dampak yang besar di permainan dia di atas lapangan Musim lalu misalnya Bagaimana kritik yang sangat besar Bahkan sampai membuat sang pemain ini harus mengklarifikasi Dengan wawancara yang dilakukan Sesuatu hal yang menurut gue Dalam terkotip sebenarnya agak berlebihan sih Tapi mungkin ini cara dari Marcus Rashford Untuk bisa mengembalikan rasa percaya dirinya Mungkin gue gak tau Tapi di musim depan ini ataupun musim ini Gue harapkan ya dia bisa kembali Rasa percaya dirinya Dia bisa happy kembali tampil di atas lapangan Ada dua faktor paling tidak yang mungkin akan men-trigger itu semua Nomor satu adalah tim kepelatihan yang segar Yang baru dari Manchester United Terutama dengan Ruth Valistroy Lalu nomor dua Ya Jadon Sancho Yang dikenal juga merupakan teman ya kan Teman dekat dari Marcus Rashford Yang kembali lagi ke Old Trafford Semoga ini bisa memberikan hal yang berbeda Karena gue sebagai fans Manchester United Gue berharap semua pemain Manchester United ini bisa berkontribusi maksimal Gue bukan tipe fans yang oke A priori ataupun memandang negatif Pemain-pemain yang saat ini menghuni Squad Eric Tena Kritik tentu saja akan disampaikan Tapi gue juga punya pengharapan Dan harapan gue sih cuma satu ya Mereka semua bisa bermain bagus Serta memberikan kontribusi maksimal di atas lapangan Dan terkait dengan nama Jadon Sancho Ini juga disinggung oleh Eric Ten Hag Ya bagaimana Eric Ten Hag Mengatakan kita sudah meninggalkan semuanya di belakang Dan kita sudah mengatakan segalanya tentang hal ini Dan ini semua sudah jelas Kita sudah tahu dari satu dan yang lainnya Apa standar yang kita inginkan Dan bagaimana kita ingin bekerja Kita membutuhkan pemain bagus seperti Jadon Sancho Apakah Jadon Sancho meminta maaf? Lihat, saya pikir statement mengatakan segalanya Dan tentu saja ini sangat jelas Dan ya sangat jelas ya Jadi tidak perlu diklarifikasi oleh Eric Ten Hag Apakah Jadon Sancho minta maaf Atau seperti apa ini media Kadang penekanannya luar biasa Dan gue pun menilai Eric Ten Hag sudah sering mengatakan Dia hanya butuh minta maaf Dia hanya butuh minta maaf Dan itu sudah jelas Dia sudah meminta maaf Karena itulah dia mendapatkan posisinya kembali Dan bukan hanya mendapatkan posisinya kembali Tapi dia juga menjadi kepercayaan Menurut gue dari Eric Ten Hag Kalau dilihat bagaimana peran dari Jadon Sancho Di preseason kali ini Di pertandingan-pertandingan persiapan Yang dilalui oleh Manchester United Ada peran juga nampaknya yang berbeda Bagi Jadon Sancho di atas lapangan Di mana Ya dia didatangkan di zaman oleh Gunas Solskjaer Proyeksinya adalah dia bermain di lini sebelah kanan Tapi dia nampaknya ingin bermain di lini sebelah kiri Eric Ten Hag sempat memainkan Jadon Sancho Di beberapa kesempatan di sayap serang sebelah kiri Tapi juga cukup sering dimainkan Ya di penyerang depan False 9 lebih tepatnya Dan menurut gue Pergerakan tanpa bola dari Jadon Sancho Ini cukup lumayan Dan kalau hal ini atau situasi ini bisa dimatangkan Menurut gue Jadon Sancho Bisa menjadi solusi yang bagus ya Bagi lini depan Manchester United yang memiliki juga Pemain-pemain dan juga karakter-karakter lainnya Dari sini gue tidak melihat Oke Jadon Sancho akan selalu menjadi starting line up Selalu akan dimainkan dari awal Bisa jadi juga dia akan bermain dari bangku cadangan Manchester United butuh lebih dari 11 pemain Bahkan lebih dari 18 pemain Karena ini adalah sebuah squad Manchester United akan melalui kompetisi yang banyak Dengan jangka waktu yang panjang Jadi siapapun harus siap Skema-skema pun juga harus siap Karakter-karakter gue harapkan juga berbeda Di atas lapangan Dan Jadon Sancho Yang dikatakan oleh Eric Tenah memiliki kualitas Yang ini bisa memberikan perbedaan tersebut Ya gue melihat hal ini dengan positif Apakah ada kemungkinan Jadon Sancho Pergi dari Manchester United Kabar ini kan selalu disebut-sebut di media ya Salah satunya dia menjadi daftar Pemain yang diminati oleh PSG misalnya Tapi dengan situasi saat ini Menurut gue secara ringan amatiran Kemungkinan tersebut tidak besar Kenapa? Manchester United butuh persiapan Jadon Sancho selalu menjadi andalan dari Eric Tenah Di persiapan pre-season kali ini Sehingga ketika Jadon Sancho ini cabut Akan ada pemain baru yang datang Akan ada adaptasi lagi Yang harus dilakukan Ini bukan game Ini bukan permainan yang oke Sering sekali kan analoginya seperti itu Enggak, ini ada adaptasi yang real Yang nyata Dan waktu semakin dekat Sehingga menurut gue ya tim kepelatihan Akan merekomendasikan betul Supaya Jadon Sancho ini tetap berada di Manchester United Dan itu yang gue perkirakan Jadi keadaan Jadon Sancho Apakah akan cabut atau stay di Manchester United Ini menurut gue Gue bisa jadi salah Tapi gue melihat ini sudah selesai Ketika Jadon Sancho Berintegrasi kembali Ke squad Manchester United Dengan ya dengan Eric Tenhag tentu saja Kabar lainnya Tyrell Malaysia Eric Tenhag mengatakan Tyrell Malaysia akan kembali Dalam 2 bulan Dia tidak begitu jauh ya Dari kembali Tapi saat ini Dia berada dalam Situasi progres Di catatan Ataupun situasi jangka pendek Dia tentu saja bisa Kembali ke latihan tim Lalu Dia harus Menunjukkan Performa ya Performa di tim Di dalam pertandingan-pertandingan Sebelum dia akan diberikan Kesempatan 2 bulan dari saat ini Berarti kalau saat ini ada Di awal Agustus Sekitar bulan Oktober Bulan November Disitulah mungkin Manchester United bisa Lebih komplit Karena Lenny Yoro misalnya Juga diprediksi Akan Pada saat itu Dia akan kembali Rasmus Hoilun pun juga demikian Nah sekarang tantangannya adalah Bagaimana lini kiri Manchester United Sampai dengan saat itu Ya masih ada look show Walaupun look show Saat ini masih istirahat Tapi menurut gue Di awal-awal kompetisi nanti Nampaknya Manchester United Akan memakai Atau Memainkan Pemain lain Selain look show Dan tentu saja Selain Terrell Malaysia Hari Amas misalnya Yang ada beberapa Kesempatan Diberikan Kesempatan Waktu bermain Oleh Eric Ten Hag Menurut gue bisa jadi Pilihan sih disana Mungkin juga ada beberapa Pemain senior Tapi menurut gue Hari Amas ini akan menjadi Pilihan Utama sih Bisa jadi kalau melihat Ya Eric Ten Hag Sering memberikan kesempatan Kepada Pemain muda ini Di pre-season Tapi Ya gue harapkan sih Terrell Malaysia bisa kembali Dengan on time Karena musim lalu disebutkan Dia akan kembali Dia bisa oke Di awal tahun Tapi itu tidak terjadi Kali ini gue harapkan Manchester United Lebih berhati-hati Analisanya Dan juga lebih akurat ya Perkiraannya Prediksinya Sehingga Manchester United Bisa memiliki Back kiri Yang lebih komplit Ada kabar Manchester United Akan berusaha Mendatangkan Back kiri baru juga Itu bisa saja terjadi Tapi gue tidak melihat Itu sebagai Apa ya Sebuah Sebuah prioritas Nauser Mazrawi Itu merupakan Back kanan Yang juga diincar Secara dekat oleh Manchester United Tapi Kalau seandainya itu Yang terjadi Mazrawi akan menjadi Back kanan Dan gue melihat Diogo Dalo Justru bisa dimainkan Di posisi Back kiri Dimana ini salah satu Kelebihan dari Diogo Dalo ya Pemain versatile Bisa di back kanan Back kiri Dengan permainan yang Sama bagusnya sih Menurut gue Secara ringan amat Dan terakhir Terkait dengan Posisi back sayap Informasi terkait dengan Aaron Wanbisaka Dikabarkan ini Semakin dekat Ke WSM United Dan kalau WSM United Berhasil mendatangkan Aaron Wanbisaka Manchester United Juga akan Segera mendatangkan Noser Mazrawi Karena memang Sebelum mendatangkan Back yang baru Back sayap yang baru Manchester United Harus melepas Aaron Wanbisaka Dan WSM sendiri Disebutkan oleh Live Here We Go Ingin Menyelesaikan Kesepakatan Terkait dengan Full Crook Somerville Guido Rodriguez Di 48 jam Kedepan Dan kalau itu yang terjadi Manchester United Bisa Mengakselerisasi Artinya mempercepat ya Proses mendatangkan Noser Mazrawi Di Old Trafford Ini menarik ya Situasi Domino Manchester United Menantikan betul Saat ini WSM United Berusaha Untuk Menyelesaikan Kesepakatan Dengan Manchester United Dan juga Dengan Pihak Dari Aaron Wanbisaka Artinya tentang gaji Mungkin juga bonus Dan lain-lain Dan tentu saja Biaya transfer Dengan Manchester United Kita lihat Akankah Kali ini Aaron Wanbisaka Akan meninggalkan Manchester United Dimana sekitar Dua musim panas Yang lalu pun Juga selalu disebutkan Aaron Wanbisaka Ini diminati Aaron Wanbisaka Ini akan meninggalkan Old Trafford Tapi itu tidak terjadi Kita lihat Apakah ini akan Betul-betul Terrealisasi Di musim panas Kali ini Gue lihat sih Kayaknya Peluang itu semakin besar Tapi nanti Kalau ada update lagi Akan gue sampaikan Di channel ini ya Football United Teringan amatiran Ala gue Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa like Sholat dan juga subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Thank you